Alhamdulillah Terima kasih Dan mulai dari saat itu sampai sekarang Saya diperlakukan dengan baik Saya diperlakukan dengan bagus Saya diperlakukan sesuai dengan prosedur Sesuai dengan SOP Seluruh para petugas-petugas yang terkait Dengan masalah lapas Baik di Gunung Sindur dan di Gunung Sindur ke sini Semuanya melayani saya dengan sesuai standar Ya ini tidak ada seperti kabar-kabar Di luar sana bahwasannya Saya dipukuli bahwasannya Saya bonyok-bonyok Saya diginiin, saya diginiin Tidak, tidak ada itu Sebab keluarga saya juga tahu Saya orangnya bagaimana Bahwasannya saya ini Orangnya seperti bola karet Yang dimana semakin dipencet Semakin ditekan Bukan semakin melunduk Agar tetapi semakin saya jadi Jadi Petugasnya baik semua kepada saya Tidak ada yang memukul Tidak ada Semua yang bicara baik Bicara bagus Bicara lembut Dan saya juga sebagai warga binaan yang baik Ketika petugas baik kepada saya Maka saya berlaku lebih baik lagi Saya lebih nurut Saya lebih baik Ketika saya diperlakukan dengan lembut Saya lebih lembut lagi Tapi kalau saya diperlakukan dengan buruk dari awal Maka saya bakal lebih jahat dan lebih buruk lagi Ternyata tidak Saya diperlakukan dengan baik Sehingga saya lebih baik lagi Kemudian Ada pun masalah rambut Sesuai dengan SOP Yang ada di Nusa Kambangan ini Bahwasannya setiap Warga binaan yang baru Dipotong rambutnya Maka saya Sebagai Warga binaan Yang taat dan patuh Kepada aturan Maka saya bersedia Rambut saya dipotong Tanpa ada paksaan dari siapapun Tidak ada yang bisa maksa saya Kemudian Saya ingin menyampaikan Kepada keluarga bahwasannya Khususnya umi Dan istri Jangan mengkhawatirkan Apa Ya ini penyakit Saya yaitu lambung Karena Alhamdulillah sampai sekarang Petugas yang ada di lapas batu ini Mereka Sangat-sangat Ya ini Sangat-sangat Melayani saya dengan baik Khususnya dalam hal penyakit Sampai mereka bertanya dulu Habib besok mau puasa apa enggak Kalau besok Habib mau puasa Apa Nanti kami Sediakan nasi siang buat Habib Sampai segitunya Obat ditaruh Obat disediakan Semuanya Jadi Keluarga tidak usah khawatir Karena semua Setiap hari Hampir setiap hari Saya ditensi disini Hampir setiap hari Saya ditensi terus Yakni di cek terus Karena mereka juga khawatir Karena kalau ada apa-apa dengan saya Mereka juga kena Jadi karena mereka khawatir Mereka juga sesuai dengan Apa SOP Mereka melayani saya dengan baik Dan tidak ada Berita-berita miring di luar sana Bahwasanya saya Pukuli saya diri Itu tidak ada semua Saya Disini Dilayani dengan baik Dan sesuai dengan standar Itu yang ingin saya sampaikan Dan yang terakhir Saya ingin sampaikan kepada seluruh Umat Islam Khususnya kepada seluruh murid-murid saya Sekali lagi Dengan Ketiadaan saya Dengan Tidak adanya saya Bersama dengan kalian Jangan lantas Menjadikan semangat kalian Surut Untuk membela agama Bangsa Dan negara Kesatuan Republik Indonesia Yang kita cintai Ingat wasiat saya Sir walat takif Maju terus Jangan pernah mundur Dalam membela agama Membela bangsa Rakyat Dan negara Kesatuan Republik Indonesia Ini saja yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!